Terhadap masing-masing dalil tentang ketidak efektifisan, ketidak efektifan, dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilih tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam pemohon mengenai DKPP belum termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidak efektifan dan tidak netralan bahwa seluruh dalam menegakkan hukum pemilu pada pilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan luruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidak efektifan dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilihan umum NK Subawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidak netralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut dua sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau meriskulifikasi pihak terkait sebagai beserta penggunaan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Jokowi itu melakukan obisio power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menyatakan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga juga makamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, makamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor satu tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon berlial dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Juru Kefilih Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, makamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalikan Presiden Jokowi menginstruksikan pecepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024, makamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada pasangan calon nomor U2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya, pemohon mendalikan ipotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah Aparat Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Desa, serta Organisasi atau Asosiasi Tingkat Nasional dan Daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum makam mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing urean persetiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon makamah berpendapat, dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait obius of power, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, Kementerian Pusat dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Polri dan TNI, Aparatur Desa, serta Organisasi atau Asosiasi Tingkat Nasional dan Daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihayaan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua, makamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan di mesut, serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat, dalil-dalil pemohon aku adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terlebih di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widoto dan melahirkan obus of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua dalam satu putaran pada pemerintah pusat, dan seterusnya adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran PES aku berkaitan dengan siaran PES yang disampaikan oleh Mbak Waslu, dalam perspektif ini atau kontek ini, dalil mengenai siaran PES aku bukan perlukan perlukan yang harus dipermaslahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab bahwa selu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap persisahan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dicatuhkan Mahkamah AKU adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana didalikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Mahkamah berundang mengadili permohonan AKU, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutukan oleh peraturan perundang-undangan, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKU, SFP termohon dan SFP pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKU, terdapat pendapat berbeda di Sentik Opinion, sebagaimana dalam permohonan No. 1, yaitu oleh Saudara, oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut, yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan, dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartai Selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra Arif Hidayat Eni Nurpaningsih, Daniel Simik Peepoe, M. Guntur Namjah, Ritwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024, yang diucapkan dengan Sidang Plenum Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan April tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, oleh 8 Hakim tersebut, dengan dibantu, Masing-masing adalah panitra pengganti, pada Mahkamah Konstitusi, dengan diadil oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan badan pengawas pemilihan umum. Demikian putusan yang diujapkan oleh Mahkamah pada hari ini, untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan, dapat akan dikirim oleh Mahkamah, setelah putusan ini diujapkan, atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya. Dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.